Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantikan Kita lihat beberapa Tanaman obat, tanaman herbal yang ada Di sekitar kita Yang pertama ini lunca Tau lah lunca tuh ya Tuh, ini enak dimakan mentah Kayak gini, dilalap langsung Di sayur juga enak Nah lunca ini tentu ya kan Selain sebagai makanan Juga memiliki khasiat obat kan Di antaranya bagus buat kesehatan mata Dan lain-lain ya yang kita tahu aja Yang kedua ini kan Ada daun sembung Di daun sembung ini yang belum tahu aja ya Bagian depannya, bagian belakang Daun sembung juga memiliki khasiat yang banyak Seperti anti-inflamasi Anti-rematik, karminatif Anti-peritik, ekspektoran Dan lain-lain ya Yang ketiga ini ada daun tempuyung Kalau daun tempuyung itu terkenal buat apa ya kan Mengatasi batu pinjal dan batu empedu kan Nih, ini kalau Ini bunga yang masih muda kayak gini kuncup Nanti kalau udah tua Dia kuning Nah kalau yang udah putih kayak gini nih Dia tuh siap kabur di bawah angin Bijinya bisa ditanam nih tuh Yang diambil ini daunnya kan Misalnya daunnya diambil 9 lembar Direbus dengan air 3 gelas Jadi 1 gelas Untuk menghancurkan batu pinjal Atau batu empedu ya Yang keempat nih kan Ada Bapak Dota nih Bapak Dota khususnya ada testimoni ini kan Katanya ada orang terkena Lambung sudah lama Mah Jadi sudah ya kan Itu konsumsi Bapak Dota Bagus juga buat mengatasi Berbagai jenis kanker ya kan Cuma harus tahu caranya Karena pada dasarnya nih Kalau Bapak Dota itu Kayak semacam racun ya Kayak kelenci itu Kalau makan ini suka mati gitu kan Jadi harus tahu dosis dan caranya Yang keempat nih ya Yang pertama tadi lenca Yang kedua itu daun sembung Yang ketiga tempuyung Keempat Bapak Dota Mari kita yang kelima nih kan Nah Yang kelima ini ada Ciplukan atau cecenetnya kan Tuh Kalau ini buahnya enak kan Ya Ini kembangnya Ciplukan buahnya enak Tuh Nah ini biasanya Kalau mau dijadikan robot itu Dirabut satu pohon Diambil semua seret Gitu kan Terus direbus Tiga pohon Cukuplah gitu kan Dengan sembilan gelas air Jadi satu gelas Atau jadi tiga gelas ya Minum pagi dan sore Kalau ini biasanya Buat obat diabetes kan Bagus Buat apa Radang otak Kalau gak salah tuh ya Kena benturan Bagus Ini yang kelima Nah Lalu yang keenam Ini Kalau ini disebut gendola kan Atau disebut ada Bayam Belanda ya Ada juga yang menyebut Bayam Belanda gendola Atau diambil Binahong Merah Nah kalau ini kebetulan Ini ada yang nanam nih Jadi kalau ininya Bisa disayur nih Kayak bayam aja Namun juga bayam Belanda tuh Bisa dipetik kayak gini Nah ya kan Ini disayur Kalau mau nanam juga bisa Dari batangnya kayak gini nih Yang sudah tua Tapi tinggal ditancapkan Bukan saja ke tanah dia jadi Atau agar akan bisa nanam Dari bijinya nih Ini abisnya diambil Simpan saja di atas tanah Maka dia itu akan jadi Tonton Yang keenam ya Kita lihat lagi Ada lagi gak kan Yang ketujuh nih Nah kalau ini Kita nyebutnya itu Babakuan kan Iya tuh Nah babakuan ini Sebagai obat mata Biasa diambil ininya nih Tapi agak-agak harus tahu caranya ya Kalau gak bahaya Buat mata tuh Nah tuh Ini biasanya tuh Getahnya diteteskan langsung Ke mata Atau Ke air dulu Baru ke mata gitu kan Harus tahu caranya ya Itu babakuan nih Yang ketujuh Oke Badan herbal juga Nah ini tuh Pohon gendola nih Yang tadi Bawahnya bisa besar Kayak gini Ya kan Tuh Bukan bawahnya Nah kalau ini dia itu Babadotan yang ungu Tadi ada babadotan putih Ada babadotan ungu Nah ini gendola nih Kita lihat lagi ada apa lagi kan Nah kalau ini Sisi rehan nih Yang kedelapan nih Ini siris cina Ya kan Tuh Siris cina nih Ini bisa buat tempat juga ya Menurut tahu Lagi-lagi harus tahu dosi dan resepnya Kedelapan ya Ini lagi babadotan Mungkin gendola nih Kalau ini tempuyuh Nah ini kalau gak salah ini pohon awar-awar nih Ini juga berhasil obat nih Bantia masih tutah sekali ya Sudilannya Sekarang mari supaya gak lupakan Kita ulangi dari awal ya Sembilan tanaman rumput Atau rumput obat yang ada di sekitar kita ya Nah kalau ini dia pohon luing kayaknya nih tuh ya Dari 10 Kita dari awal nih kan ya Yang pertama lenca Lenca Yang kedua nih Daun sembung Kantel Yang ketiga nih Tempuyung Tempuyung yang ketiga Yang keempat nih Babadotan Ini babadotan kan tuh Ini babadotan ada dua jenis ya kan Ada yang putih Ada yang ungu Ini yang putih nih Yang kelima nih kan Cip lukan Atau disebut cacenet ya Yang keenam nih Gendola Atau disebut juga Kalau gak salah itu Bayam Belanda ya Atau binahong merah Kalau ini pohon besarnya ya Mirahong merah yang belum kenal aja kan Ini yang buat obat tuh Daunnya tinggal dipetik aja daunnya ya Habis obat tua habis obat dalam Kalau mau nanem bisa dari bijinya yang kayak gini Ini yang udah tua nih Atau bisa dari daunnya Batangnya ini tinggal potong aja Lalu tanem potong Kayak gini Lalu ditanem Yang keenam Lalu yang ketujuh ini nih Kita menyebutnya sih Babakuan nih Kalau di tempat agar apa namanya nih Kicangar gitu kan tuh Yang ketujuh ya Batobat mata ini biasanya Dan lain-lain Nah ini nih Kalau ini babakuan ungu Bunganya ungu Kedelapan ini nih Sisi rehan atau sirih cinak Kalau gak salah ya Sisi rehan atau sirih cinak Ini babakuan ungu nih Ini gendolak bijinya tadi ya Yang kesembilan nih Awar-awar ya Nah Itulah sembilan Tanaman Obat Atau rumput Di sekitar kita Yang berkhasiat obat ya Mudah-mudahan berbaik Jangan lupa like Dan subscribe channel ini ya Sekarang mari kita tinggal Cari buat Closing ini Temelnya Yang mana ya Yang mana ya Ini aja nih Kita cicerkan disini Ya kan Tuh Tuh Penelincahnya Kita beli babak dotanya kan Biar jadi satu gitu ya Babak dotanya yang mana nih Ini ada nih Ya kan Betul Babak dotanya ada Kita tinggal Ambil ini CC net Jadi satu ya kan Jadi satu ya kan Gak sih sirihannya Sireh sama babak kuan Nih Babak kuan kita ambil Sireh jika kita ambil ya Kita jadikan satu ya kan Sekarang Nah Nah Itulah Sembilan tanaman opat Atau rumput Yang sering berada Di sekitar rumah kita ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih